Intro Seorang pria bernama Thomas yang sendirian dalam perahunya saat badai besar muncul. Perahunya terbalik, ia berenang ke pantai dan menyadari dirinya sendirian di sebuah pulau terpencil. Sementara berminggu-minggu berlalu, Thomas menjadi begitu sengsara, begitu kebingungan. Ia mengira bahwa ia tidak akan pernah ditemukan. Ia berdoa dan berdoa, tetapi langit tampaknya bisu. Tepat pada saat ia mengira bahwa keadaannya tidak mungkin lebih buruk lagi. Pondok beratap jeraminya terbakar. Thomas duduk di sana sambil menangis. Sementara tempat bernaungnya terbakar habis. Itu sama saja seperti membubuhkan garam di atas luka-lukanya. Tuhan, aku menyerah, katanya. Aku meminta kepadamu untuk menolongku. Tetapi satu demi satu hal buruk terjadi. Kemudian, sekitar satu jam kemudian, sebuah kapal penyelamat, penjaga pantai, mendarat di pantai itu. Thomas tidak dapat mempercayainya. Ia sangat senang. Bagaimana mungkin Anda dapat menemukan saya? Tanyanya. Kami melihat asap dari api isyarat yang Anda buat. Kata mereka. Kadang-kadang, apa yang tampak sebagai suatu kekecewaan, ternyata Tuhan sedang menempatkan kita di posisi yang tepat untuk diselamatkan. Anda mungkin merasa dikalahkan karena pondok jerami Anda terbakar hari ini. Tetapi daripada bersikap negatif dan merasa pahit hati, mengapa Anda tidak mengambil perspektif yang berbeda? Percayalah bahwa Tuhan akan, entah dengan cara apa, mengubah api kebakaran itu untuk keuntungan Anda. Mungkin Anda memang seperti Thomas. Anda merasa kehidupan Anda sudah terhenti. Pemikiran-pemikiran negatif sedang memberitahukan Anda. Itu tidak akan pernah berubah. Itu tidak akan pernah membaik. Kamu tidak akan pernah sehat. Kamu tidak akan pernah bahagia. Jangan percayai dusta. Tidak pernah itu. Hiduplah dalam iman. Dan Tuhan akan membawa Anda ke tempat di mana Anda perlu berada. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.